Intro Acara kegiatan Bulan Bakti Pramuka Satuan Komunitas Persada Nusantara Pramuka Jakarta Utara Dibuka dan dilepas untuk melaksanakan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka mengajak seluruh tingkatan gerakan Pramuka untuk berpartisipasi dalam Bulan Bakti Pramuka dan peringatan Hari Pramuka ke-60 Memperingati hari tersebut, Sakocap SPN Jakarta Utara mengajak anggotanya berbakti sosial, bersih-bersih sampah, dan barang bekas Apel pagi mengawali Bulan Pramuka Sakocap SPN Jakarta Utara di Ponpes Syarif Hidayatullah yang dibuka Ketua Sakocap SPN Jakarta Utara, Kak Hartono Ketua Majelis Pemimpin sekaligus Dewan Penasehat DPD LDI Jakarta Utara Kak Tri Gunawan Hadi meminta anggota Sakocap SPN mengembangkan kegiatan Pramuka di kalangan generasi muda Jakarta Utara mengendaki agar adik-adik Pramuka juga terus beramal solih, mulai berlatih secara bertahap mulai terus melakukan kegiatan-kegiatan sosial dalam rangka untuk membantu dan mengembangkan kepramukaan ini di kalangan generasi muda Anggota Pramuka mempunyai jiwa semangat riang gembira pantang menyerah, bekerja keras, dan penuh semangat Sementara itu, Mabi Sakocap SPN Jakarta Utara, Kak Kiernoto menjelaskan ada beberapa kegiatan bakti Pramuka yang dilakukan Sakocap SPN Jakarta Utara mulai dari memilah sampah organik membersihkan lingkungan dan penyemprotan disinfektan di masjid hingga mengumpulkan dan memilah barang bekas Pembersihan daripada sampah-sampah di mana akan dibisahkan antara sampah organik dan sampah non-organik untuk apa? Untuk kebersihan kita semua sehingga Pramuka di dalam kegiatannya berbarakok lancar untuk tadi, untuk misi kemerdekaan Untuk kegiatan mengumpulkan barang-barang bekas bekerja sama dengan seluruh keluarga besar Sakocap SPN Jakarta Utara Kegiatan ini dikoordinasikan langsung oleh Kak Untung sebagai Ketua Gugus Depan atau Gudug Sherif Hidayatullah Mereka mendatangi beberapa majelis taklim dan rumah warga untuk mengambil barang-barang bekas yang tidak terpakai Warga merasa terbantu karena keberadaan barang bekas tak terpakai bisa menjadi sarang penyakit dan mengurangi estetika Barang tersebut kemudian dikumpulkan untuk didalur ulang serta untuk dijual Tiga kali tepuk Pramuka Jangan penyebaran COVID-19 Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI IPT Alhamdulillah Ijazahku Mawahu Khairah telah menonton